Pada saat yang sama, di pinggiran kota Jakarta, Kuil Sifam Mandir. Sebagai kuil Tao dengan sejarah terpanjang di negara ini, kuil Sifam Mandir dapat dikatakan sebagai tanah suci Taoisme di era modern. Kuil Tao penuh dengan dupa, dan semua murid Surabaya yang percaya pada Taoisme akan sering datang ke sini untuk memberikan persembahan. Kuil Sifam Mandir memiliki pengawas dan kepala biara. Selain itu, ada banyak murid dari berbagai senioritas, berjumlah setidaknya 300 orang. Kepala biara Taoisme memiliki gelar yang sama dengan kepala biara agama Buddha, tetapi fungsinya sangat berbeda. Kepala biara Buddha adalah orang yang memiliki kedudukan dan otoritas tertinggi di kuil, dan bertanggung jawab atas urusan kuil, sementara kepala biara Taoisme terutama bertanggung jawab untuk menghotbahkan kitab suci. Lebih seperti profesor paling senior di kuil Tao, tetapi orang yang benar-benar memiliki manajemen tertinggi adalah pengawasnya. Adi, yang mengenakan jubah Tao, menatap gerbang kuil Sifam Mandir sejenak dan kemudian berjalan ke gerbang kuil. Seluruh kuil dibagi menjadi halaman depan, tengah, dan belakang, tetapi hanya halaman depan yang terbuka untuk orang beriman dan peziarah. Ada banyak kuil di sini, terutama kuil mandir di tengah, yang mengabadikan patriak mandir Tao. Dua halaman tengah dan terakhir adalah area dalam kuil Sifam Mandir, tempat kepala biara dan murid-muridnya tinggal dan belajar Taoisme. Apakah itu Tama, Adi, atau pahlawan misterius, atau wiratama puja dalam lukisan itu, mereka semua menguasai energi spiritual, dan mereka semua mempraktikan warisan Tao. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Adi ketika dia melangkah ke kuil Sifam Mandir adalah datang ke aula mandir, dan setelah mempersembahkan dupa kepada tiga dewa tertinggi dari sekte Tao, dia mendatangi seorang pendeta Tao kecil di sampingnya dan berkata, Rekan Tao, saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan Tao yang malang itu memesan dan tinggal selama beberapa hari? Pendeta Tao kecil itu melihat bahwa pria ini terlihat seperti peri, dan dia memiliki penampilan luar biasa yang hanya ada pada beberapa orang. Dia tidak bisa tidak terkejut dengan temperamen abadi, dan bertanya dengan hormat, berani bertanya di kuil Tao mana Anda berasal? Apakah Anda memiliki sertifikat? Menurut Konvensi Internal Agama, pendeta Tao meninggalkan gerbang kuil Tao mereka sendiri dan datang ke tempat lain, dan mereka dapat mendaftar di kuil Tao setempat. Untuk kunjungan singkat, mereka hanya perlu memverifikasi identitas pendeta Tao lainnya, agar tidak dimanfaatkan. Mendengar ini, Adi berkata sambil tersenyum, saya telah berlatih di luar negeri selama ini, dan saya sudah bertahun-tahun tidak ke Indonesia, dan saya tidak memiliki dokumen apapun. Anda harus memiliki dokumen resmi untuk membuktikan bahwa Anda adalah seorang pendeta Tao, jika tidak, generasi muda tidak akan dapat memutuskan. Adi juga tidak marah, dia tersenyum tenang, dan bertanya, siapa nama atasan Anda? Siapa nama Tao Anda? Taois kecil itu berkata dengan hormat, nama Taois pengawas kami adalah Abiseka Harsa. Abiseka, Adi tersenyum sedikit dan berkata, mungkinkah bayi kecil yang diadopsi Ranu saat itu? Pendeta Tao kecil itu terkejut ketika mendengar itu, Abiseka Harsa, yang berusia lebih dari 70 tahun-tahun ini, pengalaman hidupnya sangat terkenal di sekte Tao dalam negeri. Dia ditinggalkan di luar kuil mandir ketika dia baru lahir dan diadopsi oleh tahanan Ranu. Selama 10 tahun, dia telah mempelajari Taoisme dengan Ranu, dan kemudian mengambil alih posisi pengawas. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Taoisme, dan dia adalah Tuan Taoisme sejati saat ini. Tuan tua seperti itu disebut bayi kecil oleh Adi. Pendeta Tao kecil itu secara alami merasa ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Adi, pendeta Tao, Apakah kamu mengenalnya? Adi berkata dengan acuh-ta'acuh, Tidak hanya aku mengenalnya, aku bahkan memeluknya ketika dia masih kecil. Hah? Taoise kecil itu tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, pendeta kami berusia lebih dari 70 tahun. Jika Anda memeluknya ketika dia masih muda, bukankah Anda setidaknya berusia lebih dari 90 tahun? Tapi saya pikir Anda baru berusia lebih dari 60 tahun dari penampilan. Adi berkata sambil tersenyum, Saya tidak bisa memberi tahu Anda dengan jelas, Anda bisa pergi dan melapor kepadanya, katakan saja Tuan Adi ingin bertemu dengannya. Nyata Tuan Adi, Taoise kecil itu bergumam, Aku pernah mendengar nama Taoise ini sebelumnya, tetapi melihat penampilan Adi yang tidak dapat dipahami, dia tidak berani mengabaikannya, jadi dia berkata, Tolong ikuti saya ke ruang tamu, Tuan Tao, dan saya akan segera melapor ke Tuan. Lalu minta dia untuk melapor ke pengadilan pengawas, Adi mengikuti pendeta Tao kecil itu ke aula samping halaman tengah Kuil Sifamandir. Ini adalah ruang tamu Kuil Sifamandir, yang khusus digunakan untuk menjamu kepala biara, pengawas dari Kuil Tao lain, atau peziarah yang telah memberikan kontribusi besar ke Kuil Tao. Setelah menempatkan Adi di sini, Tao kecil itu bergegas melapor. Di Kuil Sifamandir, kebanyakan orang yang tinggal lama di halaman depan adalah pendeta Tao muda dengan sedikit pengalaman, sehingga mereka diminta menjaga ketertiban turis dan mukmin di halaman depan. Oleh karena itu, jika pendeta Tao kecil ingin melaporkan berita di dalam, dia harus menyebarkannya lapis demi lapis, dan jumlah lapis yang harus diteruskan lebih dari yang dipikirkan pendeta Tao kecil itu. 20 menit kemudian, dikelilingi oleh kerumunan, seorang lelaki tua berjubah Tao bergegas mendekat, senang sekaligus terkejut. Dia bergegas ke ruang tamu tanpa henti, melirik Adi, dan berdiri tak bergerak di pintu seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam mantra tubuh. Orang ini adalah kepala kuil Sifa Mandir saat ini, seorang Abiseka Harsa. Abiseka adalah nama Tao yang diberikan kepadanya oleh tuannya yang mengadopsinya saat itu. Sejak dia masih kecil, tuannya memanggilnya dengan nama panggilan ini. Setelah dia mengambil Ali sebagai pengawas, dia menambahkan kata Harsa setelahnya. Adi menatapnya, membelai janggutnya yang panjang dengan lembut, dan bertanya sambil tersenyum, Abiseka, apakah kamu mengenaliku? Dua baris air mata panas bahkan keluar dari sudut matanya, dan dia tersedak, Tuan Adi, apakah ini benar-benar kamu? Adi mengangguk ringan, ini benar-benar aku. Abiseka Harsa sangat bersemangat, menatapnya, bergumam, Tuan Adi, kamu lebih muda dari Abiseka sekarang, mungkinkah? Mungkinkah kamu benar-benar telah menemukan metode umur panjang? Begitu Abiseka mengatakan ini, beberapa pendeta tahu yang lebih tua di sekitarnya tampak ngeri. Orang-orang ini semuanya adalah anggota inti dari kuil Sifamandir, dan mereka semua mendengar cerita tentang adi asli yang diceritakan oleh Sandren. Abiseka pernah memberitahu orang-orang ini bahwa terakhir kali dia melihat Tuan Adi adalah di akhir tahun 1950-an. Sekarang, setelah hampir 70 tahunan, dia tidak pernah menyangka adi yang asli di depannya akan terlihat lebih muda dari dirinya. Dalam pandangan mereka, Tuan Adi benar-benar menemukan metode umur panjang yang legendaris. Murid Taoist berbeda dari prajurit dalam prajurit itu, semua menggunakan seni bela diri untuk memasuki Taoisme, tetapi ada banyak cara untuk memasuki Taoisme. Di antara aliran Tao, ada juga yang masuk Taoisme melalui seni bela diri. Sekte Kuanzhen yang sering disebutkan dalam seni bela diri, adalah model masuk seperti yang lainnya. Pendeta Tao dari Kuil Sifamandir telah menggunakan alkimia untuk memasuki Tao selama ratusan tahun, tetapi karena basis kultivasi dan alkimia mereka tidak cukup bagus, mereka tidak menghasilkan bakat hebat apapun selama bertahun-tahun. Adi menjadi murid Kuil Sifamandir pada akhir abad ke-19. Hingga tahun 1940-an, dia tinggal di Kuil selama lebih dari setengah abad. Untuk mencoba alkimia, dia berjalan berkali-kali di depan gerbang neraka, tapi dia tidak bisa benar-benar menguasai energi spiritual. Pada saat itulah dia berkecil hati dan memutuskan untuk meninggalkan Kuil Sifamandir, dan sejak itu dia menyerah menggunakan pil untuk memasuki Tao dan mencari cara lain. Kemudian, secara kebetulan, dia bergabung dengan Black Mamba, dan dengan instruksi dan bantuan dari tuannya, dia menguasai aura. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Terima kasih telah menonton,